yuk halo semuanya balik lagi dengan aku febri di game tour of fantasy dan ini versi cina ya sekali lagi jadi disini aku mau coba kayak nge-gacha ini lebih tepatnya di join operation gacha lah ya jadi disini aku coba mau pake ke level 8 ini ya guys ya level 8, 7 dan 6 kalo misalkan ini kan kita baru di level 6 ya guys ya nah coba aku coba mau ke level 8 ya guys ya kira-kira minimal di level 8 tuh udah dapet bintang kuning gak sih sekali jalan gitu atau gak ada garansi buat dapetin bintang kuning gak sih yang kuning-kuning ini maksudnya bintang kuning tuh ya kayak ini SR SSR yang kuning maksudnya ya gitu ya oke jadi gue disini mau coba kayak berapa kali run mungkin kayak 2 atau sampai 3 kali run buat dapetin kira-kira kita bisa dapet berapa gitu oke untuk pembuktian disini gue kuningnya gak ada ya kalian bisa lihat sendiri di atas ini aku pake kuning semua cuman kecuali yang pala ini ya gitu ya jadi sebagai pembuktian aja kalo disini tuh aku gak ada kuning sama sekali oke yuk kita lanjut aja ke join operation ya gak sih ya jadi aku nanti aku coba di join operation yang ke ini juga ke apa namanya ke 7 juga karena next kan kita bakal di ke 7 di level 60 di global ya sekarang kan masinya cuma bisa di level 6 ya yang ini ya di level 6 kan kayak kita tuh belum bisa dapet banget yang namanya SSR yang ini kan jadi dapet pun kayak hoki-hokian gitu kan oke kita jadi disini mungkin di level 7 dulu ya di 7 baru ke level 8 oke nanti kita bakal bikin recapnya kira-kira lebih bagus dimana gitu farmingnya di level 60 atau di level yang berikutnya yang 70 gitu kan walaupun lama setidaknya ini sebagai kayak patokan gitu biar kalian mau apa ya mau farmingnya di level berapa gitu ya jadi kalian bisa pastikan sendiri oke yuk let's go oke ini adalah box pertama ya let's go ini level 70 ya hmm oke belum dapet yang kuning ya oke ini box kedua guys ya di level 7 waduh uh dapet kuning tuh guys ya dapet kuning oke di level 7 bisa dapet kuning nanti coba kita tes 2 kali gitu ya apakah itu cuma hoki atau enggaknya kita lanjut lagi aja ya di box ketiga oke ini degesti oke disini juga kita bisa dapet bintang emasnya guys ternyata gila ini di level 7 ya level 7 oke jadi di level 60 gitu dan ini damagenya ngeris ya ya kita lihat di box terakhir ya box ketiga ya oke disini dapet ini dan coba kita lihat yuk let's go apakah bisa dapet emas lagi ternyata dapet elite guys oke jadi kita total punya dapet berapa nih ya kita keluar dulu ya oke guys jadi tadi aku kita jadi di level 7 itu kurang lebih kita dapet 1 ya mungkin itu cuma hoki atau gimana jadi dapet 1 ini ya dapet 1 yang SSR yang emas ini maksudnya equipmentnya buat dapetin metric masih tetep susah ya dibilang ya oke mungkin buat pembuktian mungkin jadi kita runnya 2 kali gitu ya di level 7 yang sama oke let's go bentar aku ambilin dulu yuk kita level 7 lagi ya guys ya ya disini aku level 7 nih lihat ya level 7 aku klik terus kita coba lagi gas lagi ya guys ya semoga aja kita bisa dapet SSR yang lebih banyak lagi oh iya gue disini gue ngasih tau dulu ya gue pake ini ya join oppression chip ya biar kalian itu soalnya ini buat nambah luck juga ya kalian harusnya pake juga oke jadi ini cuman kayak buat ini aja guys kayak kalian tuh lebih baik di join oppression tuh di yang level 6 7 atau 8 gitu ya nanti coba aku level 8 nanti 2 kali run juga jadi kita bandingin apa ya lebih worth it di join oppression tuh yang keberapa gitu jadi kalian bisa kayak save dulu ininya apa misalkan botolnya mungkin kalian nyimpen botol vitality gitu kurang lebih kayak gitu yuk kita let's go aja yuk let's go ini dia ke run yang kedua ya guys ya oke ini box pertama kita lanjut aja gas gun box pertama dapet atau enggaknya hmm tidak dapet guys di level 7 masih burik juga ya tapi kesempatan buat emas kayaknya lebih besar sedikit ya oke ini box kedua ya ntar dulu disuruh ini dulu biar kita tau gitu ini ekstra dulu ya biasa yuk kita tunggu ekstranya dan coba semoga dapet SSR Matrix ya di level 7 ini terus oke dapet lagi guys ternyata ini ada kesempatan buat dapetnya gede juga ya buat buat ini ya ekipennya di level 7 oke let's go kita ke next ya guys ya oke jadi ini dia kita dapet satu yang palak lagi ya guys ya di level 7 coba kita langsung aja buka ini dulu deh coba yang ini dulu oke kita dapet kiroskop lagi yuk semoga aja dapet SSR ya apakah bisa dapet SSR guys hmm enggak dapet juga guys kita jadi ada chance jadi kita kesimpulannya ada chance ya guys ya berdapetin equipment emas ya jadi kita keluar dulu ya terus kita coba ngomong-ngomong dulu ya oke jadi di level 7 tadi kita udah dapet 2 kali run itu dapet yang emas ya guys ya yaitu total 1 setiap kali runnya dan disini ini lumayan bagus juga sih full attack sama ini ini bagus kepake semua nih kita coba pake ya oke jadi kesimpulannya itu kalau misalnya di lantai 7 kalian ada kesempatan buat dapetin 1 itu lebih besar gitu guys jadi coba kita langsung aja ke yang level selanjutnya itu level yang apa ya level yang 8 ya apa mungkin kita coba 1 kali lagi aja guys biar kayaknya biar pure gitu 3 kali gitu jadi di level 7 masih di level 7 ya guys ya coba kita 1 kali lagi let's go buat pembuktian aja ya oke ini adalah run yang ketiga ya guys ya jadi disini saran ya guys ya gue baru belajar dari player cina jadi buat di domain yang ini atau yang ruin yang satu ini tuh kalian gak usah ngurusin yang ini karena yang penting yang ini dulu guys jadi gue belum tau juga anjir oke let's go oke ini adalah box yang pertama ya guys ya coba kita coba buka let's go hmm dapet elite oke tidak dapet yang emas tadi awal-awal kita 2 kali run disitu dapet emas ya dan ternyata yang ketiga tuh gak dapet mungkin hoki-hoki nih ya coba ya kita lanjut ke box selanjutnya oke ini box yang kedua seperti biasa aku nunggu cutscene dulu biasanya ada orang yang baru maju jadi kita tuh gak bisa lihat gitu kita dapet apa gitu ya oke ini dia box yang kedua ya coba kita let's go apakah kita dapet emas disini oh let's go dapet emas lagi ternyata hmm apakah ada garansi buat emas 1 setidaknya disini di level 7 let's go oke let's go ini dia jadi tadi kita dapet 1 emas ya dan kita coba lanjut aja buka boxnya oke ini dia boxnya yuk let's go semoga dapet yuk bismillah hmm tidak dapet juga oke kita keluar dulu yuk oke guys jadi kita udah 3 clearan di level 70 yang dimana kita ada garansi buat dapetin 1 yang emas entah itu di SSR SSR metricnya atau di equipmentnya ya tapi disini aku dapetnya equipment semua dan ini ya oke oke aja di level 70 jadi buat kalian yang mau ngekeep ini vitality buat nanti di next level 70 ya di level 7 ya jadi kalian bisa deh di keep dulu di level 60 sorry domainnya cuman level 7 gitu maksudnya ya kalian bisa di keep dulu dah ini kalian bisa kalian bisa nabung ini banyak-banyak di level 70 karena kalian udah garansi dapetin 1 guys karena udah run 3 kali udah kemungkinan ini garansi di level 7 ya guys ya jadi udah dapet 3 oke sekarang kita bakal ngecoba di level yang berikutnya yaitu level 8 ya guys ya apakah kita bisa dapet lebih dari itu jadi kita langsung level 8 disini ya ntar dulu sebelum itu aku vitalitynya oke oke kita disini langsung level 8 nih oke ini dia level 8 semoga aja kita bisa dapet di SSR metric disini ya di level 8 ya karena di level 7 kita cuman ada garansi dapetin 1 dari keempat ini dan di level 8 kemungkinan harusnya kita bisa dapet lebih dari itu gitu yuk let's go oke ini run pertama di level 8 ya guys ya kita lanjut disini ada sakifu anjay let's go oke ini dia di run ke 8 dan ini chest pertama kita hmm tidak dapet let's go kita lanjut ke chest berikutnya ini adalah chest kedua di run ketiga oke dapet elite dan ya belum dapet emas ternyata oke ini dia guys jadi kita di run pertama di lantai 8 dan di lantai di apa chest 1 dan chest 2 itu belum dapet apa-apa dan ini chest ketiga ya oke let's go chest ketiga apakah dapet emas tidaknya hmm oh dapet yes oh dapet dapet wala dapet 2 guys jadi kita dapet 2 gitu kalau misalnya kita dapet oke ntar kita kesimpulan kita keluar dulu ya keluar dulu ya oke jadi tadi di run pertama di level 8 itu kita dapet langsung 2 guys ternyata kalau misalnya kita dapet yang emas ini dan ini guys ya bagus ini oke kita coba biar adil kita 3 kali run ya karena tadi itu udah run itu juga yang level 7 juga kan kita runnya berapa kali tadi 3 kali kan disini kita harus 3 kali gitu yuk let's go ini buat yang ketiga ya eh buat yang kedua sorry let's go ini gue level 8 ya oke level 8 ya oke ini dia di percobaan kedua di apa level 8 kita coba kita dapet kah hmm dapet elite ya guys ya kita baru dapet elite apakah kita bisa dapet yang emas nah ini aku yang kita lanjut aja kita buka apakah dapet let's go oke dapet nice let's go oke ini dia kita lanjut aja di peti terakhir guys yuk di percobaan kedua di level 8 ya oke let's go ini dia yuk semoga dapet guys oh oke ternyata tidak dapet ya tidak dapet sama sekali aja jadi kita lanjut aja keluar dulu ya oke di percobaan kedua ini kita dapet beberapa hal ini kurang lebih kita dapet 1 ya guys ya ternyata kalau misalkan kalian ini kalian hoki itu kalian bisa dapet 2 sekaligus kayak tadi ya kurang lebih kayak gini yang tadi kan kita disini dapet 1 ya kayaknya disini ada garansi banget sih oke kita lanjut aja ke percobaan yang ketiga ya guys ya yang dimana ini percobaan terakhir buat yang level 3 level 8 sorry oke kita coba ini dulu pake ini dan kita lanjut ke operation lagi guys let's go level 8 ya 1 kali lagi nih yes gun oke ini peti ke 1 di percobaan terakhir yang ketiga coba let's go belum dapet ini peti ke 2 di percobaan ke 3 aduh gak bisa diambil anjir itu orang buru-buru banget buat cutscene oke kita buka shoot masih belum dapet oh udah dapet guys udah dapet ternyata dapet dapet metric juga tuh metric SR oke ini dia chest terakhir ya guys ya aduh don't operation banyak bet kita dapet enggak sih terus dapet anjir oke kita keluar dulu oke di chest terakhir yaitu kita bisa dapet 2 ya guys ya sekaligus kurang lebih ini sama yang ini dan kesimpulannya ya guys ya kesimpulannya di yang level 7 dan level 8 itu di level 7 guys level 7 itu kalian ada garansi 1 ya guys ya di antara emas ini guys tapi buat dapetin metric itu sangat-sangat susah guys dan itu bener-bener sangat susah dan untuk di level 8 kalian udah bener-bener dapet garansi banget jadi di level 7 itu ada kemungkinan chance buat enggak dapet tapi ada kemungkinan dapetnya itu besar tapi di level 8 itu udah kalian tuh udah garansi banget dapet 1 guys ya dengan syarat kalian pake join operation chip kalo misalnya kalian gak pake join operation chip itu gak bakal ada kemungkinan kalian gak bakal dapet guys jadi join operation chip itu penting banget guys yang ini sebelum kalian masuk ke apa namanya ya join operation ya kurang lebih kayak gitu sih kesimpulannya ya jadi buat kalian yang nunggu di level 7 juga worth it worth it aja buat kalian nimbun dulu ini guys yang namanya vitality ini timpun aja nih kalo misalnya kalian punya ya jadi di level 60 itu bisa dibilang worth it buat kalian mulai langsung join operation ya jadi buat di level 60 sekarang kan masih susah buat itu ya jadi ya intinya ya silahkan aja guys kalian mikir sendiri silahkan yuk itu aja gue Febri semoga dengan adanya video ini kalian terbuka gitu pikirannya yuk gue Febri undur diri see you oke ini adalah chest yang pertama di run kedua let's go belum dapet oke ini ke run kedua petik kedua tidak dapet ya gak dapet emas ya oke oke ini petik ketiga tanpa ada join operation lag ya kita lihat tes apakah dapet emas atau enggaknya oke ternyata gak dapet guys jadi kalian harus minimal itu pakai join operation lag itu penting banget ya